Hai harusnya kan garam-garam kasar itu itu syarat net yang turun-temurun garam kasar saya makanya saya ke dapur sama bawang merah Oh iya bawang merah kayak orang mau buat sambal katanya kalau sedikit ke belakang ini lihat ke belakang begitu kan kalau saya sendiri itu yang penting bahwa saya ini loh itu saya ngeliat aku bagaimana yang jelas saya berpaksas melintas naik ke tangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini adalah part 2 sambungan dari video yang kemarin yang belum selesai masih tentang rumah angker peninggalan Belanda yang berada di Jawa Timur maka teman-teman kita temui narasumber Bang Bet tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe like comment dan share Oke nah itu dia jadi dia terus-terus menangis terus menangis jadi dalam hati saya bilang biasanya kalau baby seperti ini ada yang tidak beres ini pasti ada sesuatu pasti ada sesuatu Hai sebentar ibunya ini sudah tidur sudah ngolor Hai jadi sambil begitu saya tenangin-tenangin saya juga enggak enggak bermaksud mau kasih bangun ibunya kan dia kesin kecapekan sudah akhirnya saya teringat pesan orang tua ya kalau menghadapi situasi semacam itu saya coba pakai cara kampung cara jadul cara jadul jadi saya cara jadul itu saya pakai saya ngambil garam harusnya kan garam-garam kasar itu itu syaratnya itu yang turun-temurun garam kasar saya makanya saya ke dapur sama bawang merah Oh iya bawang merah Hai kayak orang mau buat sambal lah jadi saya ke dapur ternyata bongkar-bongkar enggak ada sendak ketemu yang adanya garam meja terpasar garam meja itu saya ambil garam yudium ya garam-garam itu yang beriudium kan Hai dan itu bawang merah itu kupas terus saya tusuk di peniti secantolin di ini Hai kebaik begitu iya seperti Mike itu kan pengusir roh jahat itu orang-orang dari kampung dulu itu dan udah mulai dari Nenek-Nenek moyang itu kan begitu Hai jadi saya taruh di situ selang berapa menit ini baik bayi tenang memang entah itu sugesti atau bagaimana yang jelas itu bayi itu tenang pada saat itu sudah mulai pulas Hai dan saya juga penasaran terus ini garam saya berpikir saya mau ngapain apa saya punya keberanian itu garam harusnya di ditabur disiram ke sekeliling sekeliling rumah atau sekeliling kamar yang ada yang tidak jelas seperti itu ianya jadi saya bernikiran diri Hai tanpa berpikir apa-apa saya coba setelah itu saya berpikir lagi Hai kata bapak saya kalau kamu lihat yang begitu setelah kamu tabur garam Hai kamu telanjang saya disurut Anu maksudnya bugil begitu bugil jangan pakai kalau mau lihat site halus tapi saya antara berani dengan tidak ya saya coba saya harus coba mereka sudah tenang di dalam sudah tidur sudah pulas saya penasaran itu jam setengah dua kalau salah satu jam satu lewat setengah dua akhirnya saya beranikan diri saya taburlah yang dibawa tangga itu karena suaranya kan dari situ saya tabur garam halus itu kan yang terpalang yang dilantai dua itu kan udah dipalang sudah dipalang itu berarti stop verboden tidak bisa di nggak bisa lagi orang naik karena sudah ada palang jadi saya tabur situ tahu enggak saya beranikan diri Bismillah tahu enggak ini maaf ini saya bugil terus saya bugil terus ngapain saya ingat terus pesan-pesannya Bapak saya kalau kamu lihat begitu kamu nungging ya saya juga nungging begini karena bugilin memang ada orang sudah pada tidur saya nungging terus katanya kalau sudah itu ngedat ke belakang begini lihat ke belakang begitu kan akhirnya saya coba tadinya tidak apa-apa maksudnya saya ke belakang itu ke arah lantai dua itu pintu lantai dua itu yang tergombok saya juga antara takut dengan tidak antara percaya dan tidak percaya saya coba terus sampai tiga kali saya kaget minta ampun ternyata yang saya lihat beda dengan yang saya yang saya harapkan ini mohon maaf tidak ada maksud apa-apa jadi saya mohon maaf yang saya lihat saya punya sendiri saya pikir gondoro tadi selalu ikut kok hitam hitam begini kenapa begini jadi saya lihat latok-latok saya sendiri saya pikir itu gondoro pokoknya semacam itu lah jadi saya lihat lantai-lantai tidak mumpan ini yang gini ini tidak mumpan dan sudah sudah berhenti akhirnya tapi masih ribut di atas ternyata itu suara pindah ke atas makanya itu si Tendek bilang jangan sekali saya ndak izinkan kalian untuk ke atas saya jadi tambah penasaran kenapa kami dilarang ke atas ini jadi saya berpikir akhirnya itu tepat sebelum kurang lima menit mungkin jam tiga jam tiga pagi berhenti berhenti itu suara-suara itu suara orang menyapu suara orang ketawa udah saya mulai ini sudah mulai saya tidur besoknya saya konsultasi bersama Nenek itu sama si Nenek saya tanya nih ada apa sebenarnya di atas sebenarnya dia ketawa ketawanya persis ketawa itu yang tadi malam hi 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 begitu kan dia bilang kamu mau tahu sebenarnya jadi ceritalah dia bilang disini itu sudah sejak masih ada kakeknya itu kakeknya Indri itu indri itu masih ada kakeknya itu itu penghuni di atas itu sudah lama dia itu dari dua tempat satu dari apa itu waduk apalagi sekarang wates malang terus yang satunya dari nah itu kata si Nenek itu dua Hai dua penghuni dari situ kadang-kadang dia tiga kadang-kadang empat semua dari katanya dari Jawa yang satu di Karangwates itu waduk-waduk yang dekat malang itu Karangwates itu perempuan kalau ada yang dari hutan alas purwa itu yang itu Mas Gondo itu Hai jen dari hutan alas purwa disitu memang sudah sudah lama dia disitu ada satu lagi dari dari pasuruan entah dari mana pokoknya wl-3 dari pasuruan jadi saya berpikir Hai memang ini pelihara itu memang tidak tapi kami sudah akrab sudah pernah kami ditinggalkan itu waktu satu bulan lebih dia menghilang makhluk itu tapi entah dia datang lagi dan keren kentara kodenya kode datang kode datang itu kalau saya ada bunyi yang lain-lain saya cuman Hai emm atau kakekmu itu berdehem emm nah biasa itu dia balas dengan ketuk pintu ketuk yang penting bahwa buat saya ini loh Iya itu jadi saya bilang aduh ngeri juga disini ini terus Nenek bilang di subdi ini lain disini yang dalam rumah ini lain di kolam itu juga lain di sana ada kolam tapi sudah tidak terurus kolam ikan itu kolam ikan airnya sudah keruh sudah sudah banyak ditumbuhi alang-alang pokoknya sudah kondak-endak pernah terurus nah di sebelah kolam itu ada semacam apa ya Hai meriam artileri yang model dulu tapi yang kecil itu sudah rusak dia sudah tergetak rodanya yang satu di sana roda yang sini sementara dia punya peluru itu masih ada tiga biji saya kan sempat keliling juga sekarang dia bilang itu meriam enggak pernah digoyang-goyang itu di situ tempatnya itu jadi saya mulai berpikir ini rumah angker sebenarnya ini memang betul kata orang-orang rumah angker ini nah setelah seharian lewat kan kami itu rencana mau tiga malam di situ akhirnya malam malam kedua malam itunya malam Sabtu nah disitulah saya diperlihatkan wujudnya itu wujud-wujud yang yang dari karamwates itu yang waduk itu pengen dikatasi nenek ini perempuan memang perempuan cantik yang yang selihat saya entah mata batin saya ngelihat atau bagaimana yang jelas saya berpat berpapasan dekat dekat dapur pada padahal saya waktu malam itu saya ngambil bawang ambil garam tidak ada apa-apa waktu malam itu yang malam Sabtu itu saya kesehatan tapi masih jam sembilan mereka juga sudah pada tidur saya bikin kopi kan omopi saya seperti berpapasan dengan itu melintas begini saja naik ke tangga tapi saya enggak tegur saya cuma bilang oh ini yang dibilang si nenek ini tapi dia enggak menoleh juga ke saya enggak menoleh jalan cuman jalan Hai kayak asap gitu asap dan Hai setelah di atas itu baru bunyi ketawa lagi bunyi ketawa begitu Hai kek-kunti seperti Kunti tapi dia bukan Kunti kayaknya dia itu cet kentara itu ini yang terbayang di saya itu dia cantik tapi sudah tua mungkin sudah ratusan tahun atau gimana lah yang jelas pikiran saya kesitu Hai cuma yang saya belum ketemu ini yang Hai dari alas pro ini tanah sepurwa saya belum ketemu kalau itu saya yakin saya sudah saya sudah pastikan saya sudah pernah lihat yang satu itu yang perempuan itu jadi ceritanya itu itu sudah lama dia mendiami disitu kadang-kadang dia hilang semua pada hilang satu kali kompak hilang kadang-kadang dia ada hilang dua bulan datang lagi hilang satu bulan ada lagi kalau memang si nenek ini katanya sudah terbiasa mungkin dia sudah tahu bahwa ini pemiliknya bahwa itu si kakek sama si almarhum kakek juga itu sudah saling kenal ada juga dulu yang tinggal disitu itu yang temani kakek keluarga dari jauh juga dia itu suami istri juga tinggal situ itu yang dia kenal yang yang dia sudah ketahui kalau orang lain itu pasti dikasih lihat wujudnya tapi kalau mereka-mereka yang ada di rumah ini mereka sudah tahu bahwa Oh si ini si base siapa si basok jadi sampai disitu nah malam minggu ini kecerita malam minggu malam minggu itu ada cucu si nenek yang dari Blitar kalau tidak salah itu ya dia datang ke situ tadinya mau ke tujuannya mau ke batu mau liburan sama teman-teman dia mampir disitu dan ini nemotor tiga or tiga motor dia boncengan anak-anak muda Hai dia datang ngurung-ngurung saya bilang Aduh ini orang kayak tidak ada tatak ramahnya teriak-teriak main-main giternya baru di kolam situ lagi sudah itu bersama ini jangan-jangan disitu jangan disitu nanti kau kesambet katanya nanti kau kesambet jangan main disitu kau mau di depan rumah jangan disitu Hai ini si temannya ini teman cucunya nenek ini malah teriak mana saya mau lihat ini yang berani sama saya bapak saya tukang ini katanya bapak saya tukang kasih apa narik-narik benda pusaka apa gitu cerita Hai coba Nek kasih lihat akhirnya belum lama dia cerita itu itu anak kayak seperti ditarik masukkan kolam ada yang tarik malam kejadiannya malam kejadian saya cuma lihat dari jauh kenapa ini seperti ditarik ternyata dia habis minum minanak satu habis minum terus mungkin pengaruh alkohol atau gimana dia ketarik masuk di kolam itu terus dia teriak-teriak minta tolong 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 tidak dengar ada teman-teman tapi teman-temannya itu enggak peduli dia tidak tahu kalau temannya ini ditarik seri iya cuma minta tolong minta tolong akhirnya dikit dipikir main-main kata si Nenek tuh ini anak memang sombong kelihatan darian pasti orang penghuni disitu yang tarik itu akhirnya Nenek ke situ mungkin dia sudah tahu caranya caranya bagaimana kasih tahu itu akhirnya dilepas itu anak setelah itu setelah dilepas begitu dikasih ganti bajunya kasih minum ini seharusnya minum air kasih tenang Hai ketitu anak gemetar tidak bisa goyang semua badannya dia bilang ayo pergi dari sini ngeri sekali itu yang di kolam itu katanya ngeri sekali dilihat langsung di Yus itu yang tadi dia tariknya panjang bertaring apa semua dia langsung namanya pokoknya suka saya kita kemalang saja ke Surabaya ke Surabaya akhirnya minta pamit ini enggak sempat nginap suatu malam ini mereka pamit ketakutan kata si Nenek itu lihat buktinya kan tapi kalau Nenek dia enggak pernah ganggu dia tahu bahwa kami ini penghuni di sini pokoknya orang yang datang terus dia bertingkah sombong Iya pasti diperlihatkan Hai yang dia suka itu orang yang maksudnya tidak tidak terlalu banyak bicara apa tuh mungkin dia senang orang sama saya karena sendak diganggu Hai saya juga anda berkomentar apa sih cuman tahu keberadaannya begitu entah saya punya keberanian itu hari padahal saya juga yang kayak kayak begitu saya enggak 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 kuku gitu jadi setelah itu sudah selesai begitu kami pamit Alhamdulillah kami sehat-sehat Hai tapi bahagia bisa ini kita pamit hari Minggu balik lagi ke Makassar dan rencana ini mungkin kalau ada resiko lagi mau main kesana kayaknya lebih bikin kangen situ kesana itu kangen apanya kangen mistisnya atau suasananya memang dingin dingin itu menusuk Hai persis di Malino itu Malino persis dinginnya itu gitu dingin dingin anu dingin dingin sombong ya sampai ke ceritanya seperti itu jadi memang saya melihat langsung eh penampakan itu cuman saya tidak berkomunikasi saya melihat tanggungnya berkomunikasi dan mungkin yang itu hari syaratnya berbeda dengan yang diajarkan saya punya orang tua dulu yang diajarkan pakai garam kasar tapi saya pakai garam meja mungkin tidak full eh saya lihatnya kan jadi begitu saja ceritanya Kak Anik mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa dapat berbagi pengalaman ambil hikmahnya bisa lebih banyak belajar sama-sama kita belajar bahwa di dunia dunia ini tidak saya lewat daun kelor hanya lewat daun pintu potom disitu ya begitulah ceritanya Hai alhamdulillah aja saya pulang ke Makassar dia sehat-sehat tidak ada tidak ada apa-apa tidak ada apa-apa si Jamal juga sudah enggak ada apa-apa enggak ada pokoknya waktu itu saja ketengangannya tapi memang bawang itu berguna selain untuk selain tuh sambal orang sini bilang itu namanya kalau orang bugis bilang itu jampi manu-manu sepert dengar itu cepat Nini karyango Oh iya itu pengusir-pengusir kolororoh jahat itu saya tadinya mau pasang di sini kalau saya pasang semua ini saya dipikir orang yang gileng tidak jadi nah teman-teman itulah cerita dari 42 ya ya itu kemarin maaf saya sambung sekarang karena kemarin ada gangguan teknis mungkin yang saya cerita ini hadir di sini sampai dia mengganggu kejalannya sidang Oke teman-teman demikian ya jangan lupa like komen dan subscribe mulanya Oke cukup sampai disitu saya punya kisah Hai mohon bantuannya jangan lupa ya di subscribe dukung channelnya Sutriani Aulia dengan cara dengan cara di share share like subscribe Nyalakan loncengnya biar mendapat notifikasi video-video terbaru terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh